Oke kita unboxing ya ini sangat direkomendasikan oleh pengusaha-pengusaha fotokopian untuk laminating Oke kita buka langsung ya ini pengepakannya sangat rapih pakai tobel ya ini mudah-mudahan dapat membantu kerja saya dalam usaha laminating foto ya dan fotokopi karena alat laminating ini sangat diapa harus punya ya tiap usaha yang bergerak di bidang fotografi dan fotokopi Oke ini beratnya kurang lebih 9 kg ini saya dapatkan di Tokopedia dengan ongkir yang sangat murah ini di tapis lagi dengan styrofoam dan sarang dengan styrofoam lagi mengapakannya bagus baik kita sedang ada 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 selamat menikmati oke kita coba kita coba pengoperasiannya colokan kita nyalain bagian on ini di 0 dulu kita naikkan suhunya ke status ya ke 90 dulu bertahap ya nanti sampai 100 sampai 110 oke ditunggu dulu nah ini adalah rekomendasi dari teman-teman kita yang bergerak di bidang fotografi dan fotocopy dalam pengadaan mesin laminating yang berkualitas dan tahan lama ya karena kedepannya ini akan berguna terus ya menemani kita usaha dalam fotocopy dan fotografi oke nanti setelah panas nanti lampu indikator yang hijau itu akan menyala dan oh iya nah ini di hot ya ini harus dipencet dulu ke hot nanti kita ke 90 dulu kemudian nanti ada indikator panasnya ini kalau udah hijau nanti akan kita naikkan lagi 100 ya jadi ke 100 kalau udah hijau nanti kita coba ini adalah manjumundur bisa di majukan dan dimundurkan kita siapin kalau dirasa udah agak lama ini kita naikkan ke 100 ya 100 antara 100 dan 110 10 derajat ya oke kita sambil menunggu sudah nyala indikator dari panasnya yang warna hijau saatnya kita melakukan proses laminating oke kita masukin secara perlahan-lahan dan ini dirasa udah panas ya kita masukin dari tengah aja ini berarti harus ke forward ya jangan lupa teman-teman itu mengatur forward dan back dan reverse bagaimana hasilnya kita lihat wow sangat perfect sekali teman hasilnya sangat sangat bagus sangat merekat dan sudah berhasil maka setelah tidak ada lagi yang mau dilaminating kita prosesnya adalah meng menyebijit cold dulu ya dari hot ke cold setelah itu kita turunkan suhu 0 derajat nah setelah itu kita dinginkan sebelum dimatikan ini sangat bagus sekali teman sangat rapi merekat kuat dalam satu kali laminating sudah begini oke oke kalau sudah sudah dirasa dingin kita matikan op ya sudah kita cabut stackernya dari colokan oke inilah mesin laminating dengan merek FKK 330 ini sangat recommended silahkan bagi teman-teman yang mau mencari mesin laminating yang handal ini sangat saya rekomendasikan ya dirasa bermanfaat videonya klik like subscribe dan share yang tidak suka ya dislike kita dah bye 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 sab い amb